Oke bosku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya bosku Kembali lagi bersama saya Dinda Gunawan Septiono Pastinya masih bersama di channel Solder Panas Channel Channel yang sangat bermanfaat berguna bagi nusa bangsa bahkan agama ya bosku Oke mantap sekali ya pastinya Oke dan pada kesempatan video kali ini yaitu seperti biasa Saya ingin membagikan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat Berguna bagi nusa bangsa bahkan agama ya bosku Oke pada kesempatan video kali ini yaitu Saya ingin mereview sebuah benda, sebuah alat, sebuah benda, alat yang sangat bermanfaat Yaitu alat yang membuat kita menjadi orang yang disiplin ya Kok bisa bang? Ya bisa sekali lah Untuk alatnya seperti ini Nah dengan alat ini ya Dengan alat ini kita menjadi orang yang bisa menjadi orang yang disiplin Maunya malas-malasan menjadi yang disiplin Mantap menjadi orang yang sip pokoknya Oke dan kalian kalau ingin tahu cara kerjanya Bagi kalian yang baru gabung jangan lupa untuk menekan tombol subscribe Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya bos Agar kalian itu tidak ketinggalan video terbaru terupdate dari channel ini Channelnya sangat bermanfaat berguna bagi nusa bangsa bahkan agama Oke pastinya kalian sudah penasaran alat apa sih kok bisa yang membuat disiplin Oke ini dia videonya Oke ya bos Nah pada video kali ini ya itu saya ingin mereview Sebuah alat yang bisa menyebabkan itu menjadi orang atau anak yang disiplin ya Disiplin apa bang? Ya disiplin waktu ya Dengan alat ini kita itu bisa sangat disiplin waktu Walaupun kita itu bangkongan kita tidur tidak bisa digugah ya Jadi ini adalah sebuah alat sebuah benda yang sangat bermanfaat Untuk membuat timmer Atau kalau istilahnya Kalau kita ingin menyalakan sebuah alat listrik ya Misal ya Misal kita itu ingin menyalakan sebuah speaker aktif ya Itu kita ingin dinyalakan jam 4 pagi ya Jam 4 pagi Kita tinggal atur nanti jam 4 pagi bisa menyala sendiri Jadi cara kerjanya seperti itu bos Nah oke kita bisa lihat disini ya Nah ini alat yang sangat bermanfaat Kita menjadi disiplin ya bos Nah dan misal lagi ya Kalau kita itu ditinggal ya Rumah kita ditinggal pergi Misal kita jalan-jalan ke luar negeri Dan kita butuh seminggu untuk berjalan-jalan Jadi kita dengan alat ini Kalau kita tinggal ya Kalau rumah kita ingin setiap malam lampunya menyala Dan waktu siang mati Jadi dengan alat ini kita bisa mengatur Kalau siang mati sendiri Atau kalau malam bisa menyala sendiri Jadi disini ini ada 24 jam ya bos Nah disini itu ada 24 jam Jika kalian menancapkan terus Ini terus berputar 24 jam Nah kita lihat ya bos disini ya Nah kalian bisa melihatnya ya Ini ya Nah ini dia Satu, dua, tiga, empat Pokoknya setiap satu yang saya unggahkan ini Ini nilainya 15 menit ya bos Nah 15 menit Jadi kita lihat dulu lah Dari mana ya bos Nah dari sini lah Oke kita lihat dulu ya Nah disini ada jam satu Jam dua, jam tiga, jam empat, jam lima Dan seterusnya sampai jam dua belas malam Atau 24.00 Nah ini berarti 24 jam Terus berputar ya bos Nah dan cara kerjanya gimana bang Oke sebelum cara kerjanya kita akan bahas Ini untuk langsung kita tancapkan ke supply ya Ke stacker lah Eh kok ke stacker Ke stop kontak Jadi kalian langsung tancapkan saja Nah dan kalian pilih benda yang akan kalian nyalakan pada waktu tertentu Nah kalian kalau menancapkannya stacker disini Nah jadi kalian tancapkan kesini Nanti kita atur ya Kita atur Aturnya gimana bang caranya Oke kita pahami dulu ya bos Nah disini kan ada 24 jam ya Dan setiap ini ya Setiap ini yang saya turunkan ya Nah berarti ini 15 menit ya 15 menit Nah ini kalau kita turunkan lagi Setengah jam menyala Kita turunkan lagi Satu jam kurang seperempat Kita turunkan lagi Nah ini sudah satu jam ya bos Nah jadi Lima keempat itu satu jam ya Satu dua tiga empat Jadi ini setiap satu ini nilainya 15 menit Nah jadi seperti itu ya bos Pokoknya kita dengan alat ini bisa disiplin Saya sendiri juga pakai alat ini Untuk alarm tangi pagi ya Untuk bangun pagi Saya pasti menggunakan alarm ini Dan yang saya bunyikan Yaitu sebuah stacker aktif Yang kerasnya minta ampun Jadi kalau saya setel ya Misal saya tidur ini jam 10 malam ya Jam 10 malam itu 22 22 kita cari 22 Pokoknya ini harus tepat jam ya Yang celeret ireng segitiga ini harus tepat jam ya Nah kita paskan dulu di angka 22 Nah seperti ini Ini sudah serapat dengan angka 22 ya bos Lincipnya ini Nah setelah itu kita atur Kita akan bangun jam berapa ya Nah saya ingin bangun jam 4 bang Nah ini kalian bisa lihat ya Ada 4 ya Ini nomor 4 Kita turunkan yang nomor 4 Cetat Nah otomatis Beban yang disini Atau misal speker aktif yang kalian akan nyalakan tadi Akan menyala jam 4 pagi Dan Nyalanya hanya 15 menit Jadi seperti itu ya Tinggal dicolokkan ke stacker Dan ini untuk dicolokkan Apa benda apa Alat apa yang akan kalian nyalakan Jadi cara kerjanya cukup mudah Dan misal lagi ya Kalau kalian pergi ke rumah Atau pergi ke rumah kakek nenek Dan rumah kalian tidak ada yang menunggu Dan tidak ada yang menyalakan lampu ya Otomatis begini ya bos Misal Kita pergi itu jam Jam berapa ya 15 sore 15 sore Jam 13 itu jam 1 Jam 15 ya Jam 15 jam 3 sore ya Jam 3 sore Ini jam 3 sore Dan kita ingin menyalakan ya Petangnya itu jam 6 Jam 6 sore Jam 6 sore itu 18 Sekarang kita turunkan Ya Ini sampai Sampai Apa ya Sampai pagi Jadi sampai pagi itu Kira-kira jam 6 ya Jam 6 Jam 6 Kita turunkan juga Nah begini Nah Nanti ini kita turunkan juga Kita turunkan Karena Kalau kita ingin Waktu siang Mati waktu malam mati Jadi Proses Membuat Menurunkannya Seperti ini ya bos Nah Kita turunkan terus Pokoknya itu Yang turun Menyala Kalau yang di atas itu Mati Seperti itu prosesnya Kita turunkan semua ya Turunkan 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 Nah Jadi ini Kalian bisa melihatnya ya Ini untuk yang di atas Ini Tidak ada respon Ini tidak ada keluar sederum Dan kalau di bawah ini Ini ada sederum Keluarnya Ini Nah Jadi Misalnya kita pergi Ke rumah itu Jam 15 Ini langsung saja Kita tancapkan Ke stop kontak Nah Setelah itu ini Kita langsung Nyalakan Copkan ke Staker nya lampu Yang akan kalian nyalakan Nah Setelah itu Kita ingin Menyalakannya itu Jam 6 sore ya 6 sore itu Jam 18 Sampai Jam 6 pagi Nah Jam 6 pagi ini Nah Jadi Ini yang Di bawah ini ya Bos Nah Yang di bawah ini Otomatis ini Menyala lampunya Nah Kalau yang di atas ini Nah ini di atas kan Di atas Di atas Nah Ini tidak menyala Ini waktu siang Ini malam Jadi seperti itu Jadi ini bisa digunta Ganti ya Bos Sangat mudah sekali ya Dalam penggunaannya Kita naikkan lagi Dan ini juga bisa Kalau dalam Mencharger sebuah HP ya Misal Misal Waktu HP Dari 30% Untuk mengerger Sampai 100% Itu Butuh Waktu 2 jam Ini kita tancapkan dulu Ini misal Carger HP Dan langsung Terhubung ke HP Dan ini kita langsung Atur dulu ya Bos Nah Misal 2 jam HP itu Waktu penuh Misal 2 jam Kita atur Gimana Bang Caranya Mengatur Oke 2 jam Ini sebenarnya Bebas ya Ini tinggal Kita turunkan Ya 1 Yang ini saja Biar mudah 1 Ya 2 3 4 Nah Ini 1 jam 1 jam Bos 1 jam 4 itu 1 jam 1 2 3 4 Nah 1 2 3 4 1 2 3 4 Nah Ini sudah 1 jam Ya bos Nah Otomatis Ini kita dekatkan Dengan yang Angka 2 Jangan sampai ke Angka 2 Dulu Nah Seperti ini Nah Setelah itu Ini kan sudah Terhubung Sekarang Kita Ini colokkan Ke Staker Atau Stop Kontak Kita colokkan Ke Stop Kontak Dari sumber Listriknya Nah Seperti itu Dan ini Kalau Nanti Berjalan Nanti Akan Menyala Sampai 2 Jam Jadi Kita Dalam Mencarger HP Tidak Pernah Kelebihan Atau Kelamaan Jadi Dengan Alat Ini Kita Bisa Disiplin Dalam Waktu Waktu Yang Tidak Memungkinkan Dalam Kita Membuatkan Itu Semua Jadi Sangat Bermanfaat Oke Dan ini Saya lupa Ini sedikit Sakelar Untuk Yang ke Atas Berarti Terpengaruh Dengan Ini Untuk Yang Kebawah Nah Yang kebawah Ini Langsung Bablas Tidak Terpengaruh Jadi Kalau Kita Pengaruh Dengan Ini Kita Keataskan Dan Kalau Tidak Pengaruh Kita Kebawah Jadi Seperti Itu Pokoknya Alat Ini Sangat Mudah Sangat Membuat Orang Bisa Disiplin Tepat Waktu Dan Ya Tepat Waktu Pokoknya Kalian Harus Beli Kalau Kalian Itu Sering Bangkong Sering Bangun Itu Kesiangan Kalau Kalian Beli Ini Otomatis Kalian Menjadi Orang Yang Sangat Disiplin Di Dunia Ini Oke Oke Bagi Kalian Yang Mau Beli Alat Alat Silahkan Untuk Silahkan Cek Di Link Deskripsi Di Bawah Video Ini Saya Sudah Melampirkan Untuk Link Pembelian Dari Sebuah Alat Ini Harganya Sangat Murah Murah Sekali Murah 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 Banget Nah Oke Tidak Usah Banyak Basah Basah Siap Kembali Lagi Ke Studio Oke Bosku Bagaimanakah Menurut Kalian Untuk Alat Tadi Apakah Menurut Kalian Alat Tadi Itu Bermanfaat Dan Berguna Bagi Kalian Semua Kalau Menurut Saya Alat Itu Bisa Menyebabkan Kita Menjadi Disiplin Saya Dulu Sebelum Menggunakan Alat Itu Setelah Menggunakan Itu Kita Bebas Menyetel Kapan Waktu Kita Ingin Bangun Tidur Bangun Jam 5 Kita Bangun Jam 4 Kita Bangun Jam 2 Kita Bisa Bangun Jam 1 Kita Juga Bisa HP Untuk Menyalakan Lampu Dan Sesuatu Pokoknya Gunanya Itu Sangat Banyak Sekali Oke Saya Dinda Gunawan Septyono Bagi Kalian Yang Suka Dengan Video Ini Jangan Lupa Untuk Menekan Tombol Like Dan Bagi Kalian Yang Baru Gabung Jangan Lupa Untuk Menekan Tombol Subscribe Dan Jangan Lupa Nyalakan Lonceng Notifikasinya Agar Kalian Itu Tidak Ketinggalan Video Terbaru Terupdate Dari Channel Ini Oke Kita Akan Berjumpa Pada Video Selanjutnya Tidak